Sekarang gue bakal nge-share settingan yang gue cocok gitu Yang menurut gue paling oke kalo di B-Shop MTL RTE ini gitu Selamat datang di Genteng Pantai Channel yang diurus oleh hamba uang Karena kalo tidak ada uang, tidak ada teman Iya begini Balik lagi di AADV Ada apa dengan vibe? Sekarang setelah kita nge-review B-Shop kemarin Ya semenjak itu B-Shop jadi daily driver gue Gue udah nyoba beberapa build disini Tapi kebanyakan, bukan kebanyakan sih Semuanya, semuanya pake kantal Karena emang kebetulan gue cocoknya pake kantal kan Nah gue selama seminggu belakangan ini Gue udah nemu settingan yang cenderung gue pake setiap hari gitu Sekarang gue bakal nge-share settingan yang gue cocok gitu Yang menurut gue paling oke kalo di B-Shop MTL RTE ini gitu Apa buildnya? Langsung saja kita build Oke jadi disini gue pake kantal 28 AWG Mau gue lilit di diameter 2mm Gue pengen bikin di 7 lilit ya Nah begini jadinya 7 lilit Mari kita pasang Nah kalo gue Aduh lu keliatan gak ya? Ini kan ada jarak nih Iya kan? Nah kalo gue Kalo mau ngencengin pose yang ini Gue tarik dulu ke belakang begini nih Nah Begini nih Bentok belakang Terus tahan begini Nantinya maju sendiri gitu Nah Oh bengku kemana beng? Oh ini Sama Kalo yang ini juga Sama Udah begini Buh anjri Mari kita dry burn ya Gue dry burn disini Nggak yang ekstrim-ekstrim Karena 2mm Diameter coilnya Jadi kapasnya Nggak butuh yang Banyak banget gitu Hari ini gue pake Jago X Sarkastic Gue masih nyaman Pake tank yang 4mm ya Karena Nggak perlu sering-sering isi Udah deh Jadi Dapet di 1,8 ohm Main di 10,5 Seperti biasa Lanjut ke atas Nah jadi itu tadi build Yang gue rekomendasiin Buat Bishop MTL RTE Mungkin lu ada Rekomendasi build sendiri Siapa tau Ada yang pake Kantal 26 Nikrom 26 Atau pake mesh Bisa komentar di bawah Jadi gue juga tau nih Rasanya gimana Kalo pake settingan ini Ini, ini, dan ini Alasan gue kenapa Pake kantal Sebenernya sama kayak Pas build X Pro gitu Gue emang cocok gitu Pake kantal Karena gue emang Bocahnya di atas 1 ombat Jadinya ya Cocok aja gitu Pake kantal Pasti ketemu Di atas 1 ohm gitu kan Tanpa perlu wrap Yang banyak-banyak gitu Dan kebetulan juga Liquid-liquid favorit gue Cocoknya ya Pake settingan ini gitu Ya kan Ya siapa tau Lu punya settingan Pamungkas juga Buat liquid favorit lu Ya kan Bisa share di bawah Liquid favorit lu tuh apa sih Kalo buat dipake di Bishop MTL RTE ini Bisa ditulis di kolom komentar Di bawah gitu kan Ya sudah Jangan lupa di like Dan juga di subscribe Dan nyalakan tombol lonceng Itu Loh Loh Jangan lupa nyalakan tombol lonceng Di samping tombol subscribe Biar lu gak ketinggalan Video-video terbaru Dari Genteng Pantai Dan jangan lupa juga Di follow IG Genteng Pantai Karena setiap update-an Disitu semua Gitu ya kan Kalo misalnya si Jebruk lagi sakit Atau si Jebruk lagi ke Jogja Ya sudah Bertemu di video ADV selanjutnya Caps Sampai jumpa di video